assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi sama bu anda oke untuk video kali ini bu guru akan menjelaskan tentang penjumlahan desimal nanti bu guru menjelaskan dengan cara bersusun ke bawah sudah ada yang bisa? oke pastinya sudah ya kita belajar lagi biar lebih bisa lagi yang perlu kalian ingat nanti kalau dengan cara bersusun ke bawah letak nilai tempatnya itu harus lurus satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan dan seterusnya kemudian menulis komanya juga harus lurus ya itu yang perlu diingat oke langsung contoh saja contoh ada bilangan desimal 0,2 ditambah 0,5 caranya langsung bersusun ke bawah 0,2 ditambah 0,5 ingat komanya harus lurus ditambah kalau bersusun ke bawah kamu menghitungnya dari belakang angka yang paling belakang 2 ditambah 5 7 kamu tulis komanya lurus kemudian 0 ditambah 0 0 selesai hasilnya 0,7 mudah kan? ya kita latihan lagi coba kemudian bagaimana kalau misal 2,07 ditambah 0,5 wah gimana nih kamu ingat nih yang kedua nih koma harus lurus pokoknya koma harus lurus ya caranya 2,07 oke ditambah 0,5 harus lurus nilai satuannya lurus nih di belakang koma juga lurus ini lurus komanya lurus ini satuannya juga lurus dari belakang 7 ditambah 0 7 ini kan kosong ada 0 ditambah 5 5 komanya tinggal diturunkan 2 ditambah 0 2 selesai hasilnya 2,57 mudah kan? oke sekarang gimana buru kalau misalkan ada 3 bilangan desimal gampang coba ya coba ya misal 0,011 ditambah 2,35 ditambah 0,8 oke kalau soalnya ada 3 kamu boleh langsung bersusun ke bawah 3 boleh juga kamu 2 dulu nih yang depan sama yang tengah dulu silahkan ya jadi boleh 2 cara boleh langsung semuanya bersusun ke bawah boleh 2 kali sekarang yang pertama dulu ya yang pertama sama yang kedua 0,011 ditambah 2,35 pokoknya jangan bingung yang penting komanya harus lurus dihitung dari belakang 1 ditambah kosong 1 1 ditambah 5 6 0 ditambah 3 3 tinggal turunkan koma 0 ditambah 2 2 ini hasil yang pertama kemudian baru ditambahkan ke yang selanjutnya 2,361 ditambah 0,8 kuncinya komanya itu harus lurus kalau komanya lurus pasti betul 1 ditambah kosong 1 6 ditambah kosong 6 3 ditambah 8 11 oke tulis 1 menyimpan 1 sama kan seperti penjumlahan biasanya komanya diturunkan 1 tambah 2 3 3 ditambah 0 3 selesai hasilnya 3,161 gampang kan pasti dong pasti gampang kalau bilang mau langsung juga boleh langsung bersusun ke bawah jagur contohkan yang langsung ya 0,01 0,01 0,01 1 kemudian ditambah 2,35 2,35 ditambah 0,8 0,8 kuncinya harus lurus komanya jangan sampai pasangannya salah nanti 1 nya disini atau 0 nya di belakang salah 1 ditambah kosong ditambah kosong 1 1 ditambah 5 6 6 ditambah kosong 6 0 ditambah 3 3 3 3 ditambah 8 ya betul 11 tinggal taruh di depannya disimpan koma 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 turunkan saja gak perlu komanya ada 3 1 ditambah 0 1 betul ditambah 2 3 ditambah 0 3 selesai 3 koma 1 6 1 sama gak sih sama dengan yang jawaban pertama oke semudah itu kan nah tadi kan sudah penjumlahan desimal sekarang kita lanjutkan dengan pengurangan desimal caranya masih sama dengan cara bersusun ke bawah kemudian yang perlu diingat penulisan komahnya koma harus lurus ya disini bukuru sudah memberikan contoh 3 soal yang pertama 0,8 dikurangi 0,3 kemudian yang kedua 2,07 dikurangi 0,13 terus yang terakhir ini ada 3 desimal 10,25 dikurangi 5,5 dikurangi lagi 0,7 1,7 oke langsung saja yang pertama 0,8 dikurangi 0,3 ini komahnya kalau bisa komah harus lurus dikurangi 8 dari belakang ya 8 dikurangi 3 oke komahnya tinggal diturunkan 0 dikurangi 0 0 selesai hasilnya 0,5 ini lebih gampang kan ini ya dong anak hebat selanjutnya 2,07 dikurangi 0,13 kan oke dikurangi dari belakang 7 dikurangi 3 0 dikurangi 1 tidak bisa pinjam depannya ini sisa 1 ini pinjam 1 jadi 10 ya kan ini pinjam 1 tambah ini ini kan pinjamnya puluhan jadi 10 10 dikurangi 1 9 komahnya turun 1 dikurangi 0 1 selesai hasilnya 1,9 masih di cek ya kalau salah silahkan boleh komen kalau bu guru yang ngantuk nih kan bikinnya malam-malam jadi takutnya salah penghitung oke ini karena 3 boleh kamu langsung secara langsung bersusun ke bawah 3 tetapi kalau menurut bu guru lebih baik 2 dulu kemudian nanti baru dikurangi lagi 10 komah 25 dikurangi 5 komah 5 dari belakang 5 dikurangi kosong 2 dikurangi 5 tidak bisa pinjam dari depannya 10 dikurangi 1 masih 9 ini puluhan kemudian ditambah 2 jadi 12 12 dikurangi 5 7 9 dikurangi 5 sudah selesai 0 17 5 dikurangi 7 tidak bisa pinjam dari depannya jadi 15 15 pinjam 1 jadinya kalau dipinjam puluhan 1 10 10 tambah 5 15 15 dikurangi 7 8 ini sudah dipinjam 1 6 6 dikurangi 1 5 komahnya turun kemudian 4 hasilnya 4 komah 5 gampang 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 lanjut ke video selanjutnya yaitu tentang penjumlahan persen persen artinya perseratus persen artinya perseratus ini lambangnya persen ini seperti ini kemudian membacanya persen artinya perseratus nah untuk menjumlahkan itu gampang sekali seperti kamu menjumlahkan bilangan biasa yang seperti tidak ada persennya langsung ke contohnya ya contoh 12% ditambah 24% kalau kamu bisa langsung boleh 12 ditambah 24 berarti berapa 36% oke itu kalau yang sudah bisa langsung cepat kalau yang belum bisa caranya kamu dengan bersusun ke bawah 12 kalau caranya tidak usah ditulis persennya tidak apa 12 ditambah 24 kalau kamu mau menuliskan juga silahkan oke caranya gampang kan persen kamu turunkan saja persennya ingat bersusun ke bawah harus mulai dari angka yang paling belakang 2 ditambah 4 6 1 ditambah 2 3 selesai 36% gampang kan oke kemudian sekarang bagaimana bu guru kalau soalnya itu ada 3 ini kan 3 atau ada 4 ada lebih banyak itu sama dengan cara bersusun ke bawah caranya sama seperti ini boleh kamu 22 dulu 15% ditambah 30 dulu silahkan boleh langsung 3 3 nya juga oke kalau yang sudah pintar tidak perlu bersusun ke bawah bisa langsung menghitung 15 ditambah 30 45 45 tambah 20 65 silahkan itu juga boleh cuman alangkah baiknya kalian tetap menggunakan cara oke caranya masih sama bersusun ke bawah bu guru langsung ya 3 angkanya 15% ditambah 30% ditambah 20% ditambah ini harus lurus angkanya satuan dengan satuan dengan satuan puluhan 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 persennya juga harus lurus ya jangan sampai tidak lurus nanti jawabannya salah persen kamu tinggal turunkan saja persen 5 ditambah 0 5 ditambah 0 5 1 ditambah 3 4 4 ditambah 2 6 selesai gampang sekali untuk penjumlahan persen hanya seperti itu saja oke kita lanjutkan ke pengurangan persen tadi kita sudah menjumlahkan persen kemudian sekarang kita tinggal mengurangkan persen ingat persen itu artinya perseratus nih perseratus ini adalah simbolnya persen kemudian caranya nanti kita masih sama dengan penjumlahan yaitu dengan cara bersusun ke bawah gampang kalau yang sudah pinter misalkan nanti ada soal pilihan ganda boleh langsung 35 dikurangi 12 berapa ya nah kamu boleh langsung tapi langkah bagusnya selalu kita menggunakan cara matematika itu sebaiknya adalah menggunakan cara langsung ya caranya bersusun ke bawah 35% dikurangi 12% harus lurus satuan dengan satuan puluhan dengan puluhan ini persen juga dengan persen tinggal kita turunkan yang persen dari belakang 5 dikurangi 2 3 3 dikurangi 1 2 selesai hasilnya 23% tidak ada 1 menit sudah selesai ya nah kemudian yang selanjutnya ini ada 3 kalau bisa silahkan boleh bersusun ke bawah langsung 3 tapi bu guru selalu menyarankan kamu 2 dulu baru kemudian dikurangi lagi 70% dikurangi 20% kurangi persen tinggal diturunkan 0 dikurangi 0 0 7 dikurangi 2 5 belum selesai ya masih dikurangi lagi 25% persen tinggal diturunkan 0 dikurangi 5 tidak bisa kamu pinjam 1 disini jadi 10 10 ditambah 0 10 10 dikurangi 5 5 4 dikurangi 2 2 selesai jampang sekali oke hanya seperti itu saja untuk cara pengurangan persen terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga bermanfaat selamat selamat Terima kasih.